Baik, sudah bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya loncati ya. Kemarin insyaallah sudah belajar tentang kriptografi modern, blockchipper. Ada beberapa blockchipper yang harus dipelajari. Nah, itu masih kunci simetri, teman-teman ya. Nah, sekarang kita belajar kriptografi kunci publik. Kalau kunci simetri kemarin itu, enkripsi-dekripsi kuncinya sama. Kuncinya cuma satu, harus sama. Nah, kalau kunci publik, itu kuncinya berbeda. Enkripsi dan dekripsi berbeda. Nah, kita lanjut saja. Dalam pendahuluannya, sampai akhir tahun 1970, hanya ada sistem kriptografi kunci simetri. Satu masalah besar dalam sistem kriptografi, bagaimana mengirimkan kunci rahasia kepada penerima. Nah, itu masalahnya ya. Jadi, maksudnya begini. Kalau sudah menggunakan internet, ini kan artinya global ya, seluruh dunia. Jauh ya, jaraknya jauh. Nah, masalah di dalam kunci simetri itu adalah bagaimana kunci rahasia itu bisa dikirim ke penerima untuk dekripsi. Nah, ini mohon maaf kampusnya mulai bising ya. Lagi starter apa, genset mulai bising. Nah, kita agak percepat ya. Mengirimkan kunci rahasia pada saluran publik, seperti telpon, internet, post, itu sangat tidak aman ya. Sangat tidak aman ya. Karena telpon juga bisa disadap, internet juga bisa disadap juga ya. Dan post ya, kurir itu juga bisa disalahgunakan. Dan enggak cepat sampai. Dari masalah tersebut, kunci harus dikirim melalui saluran keduanya yang benar-benar aman. Saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Nah, itu ya. Ya, saya ulangi lagi. Mengirimkan kunci itu membutuhkan saluran yang benar-benar aman. Nah, untuk membutuhkan saluran aman itu umumnya lambat dan harganya mahal. Nah, itu menjadi sebuah masalah ya. Aduh ya Allah, tergantung ini. Ide kriptografi kunci simetri muncul pada tahun onir simetri maksudnya ya. Kriptografi kunci simetri, nir simetri itu berarti kunci publik gitu ya. Nirsimetri itu kunci publik. Itu muncul pada tahun 1976. Makalah pertama perihal kriptografi kunci publik ditulis oleh Divi dan Hilman. Dua orang ini ya, Divi dan Hilman. Ini ilmuwan dari Stanford University. Tidak tahu itu di mana. Apakah baratnya Unibdu atau bagaimana. Nah, di IEE ya. Nah, di IEE ini maksudnya jurnal ya. Atau tulisannya tadi di IEE ini ya. Internasional Electronic Engineering dan sebagainya lah gitu apa ya. Judul makalahnya itu berupa New Direction in Cryptography. New Direction in Cryptography gitu ya. Judul makalahnya. Namun pada saat itu belum ditemukan algoritma kriptografi kunci nirsimetri yang sesungguhnya. Masih konsep gitu ya. Masih konsep. Jadi belum ketemu aslinya. Maksudnya bentuknya. Bentuk aslinya yang sudah bisa dimanfaatkan belum ya. Tapi masih konsep. Nah, itu ya. Nah, ini orangnya, gambarnya. Gambar Whitfield D.V. yang gondrong dan Martin Hillman yang menggunakan jas dan berdasi ya. Ini penemu kriptografi kunci publiknya. Nah, jadi dengan kunci publik itu penyebaran kunci dekripsinya atau penyebaran kunci enkripsinya itu dirasa lebih aman dan cepat. Tidak membutuhkan saluran khusus. Nah, itu ya. Nah, metode-metode baru yang dikembangkan seperti itu. Kriptografi kunci nirsimetri disebut juga kriptografi kunci publik. Ya, jika kunci untuk enkripsi dibuat publik. Nah, itu ya. Pada kriptografi kunci publik, masing-masing pengirim dan penerima mempunyai sepasang kunci. Jadi, enkripsi dan dekripsi itu mempunyai sepasang kunci. Yang pertama, kunci publik untuk mengenkripsi pesan. Kunci publik untuk mengenkripsi pesan. Dan yang kedua, kunci privat untuk mendekripsi pesan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, ada sedikit yang diubah dalam simbol matematisnya. Kunci publik, itu disimbolkan dengan E. Jadi, kalau ada enkripsi dalam kurung M, ini message. Sudah tidak lagi P, tapi M. M di sini message pesan. Nah, kalau kuncinya adalah E, ini kunci punci, sama dengan C-protect. Dan kalau dekripsi, itu adalah D, kuncinya adalah D, dalam kurung C, sama dengan M. Nah, itu ya. Kunci privat, kripsi ya, kunci privat. Kalau E ini kunci publik. Nah, itu sudah, simbolnya sudah diganti sedikit. Nah, itu di dalam metode kriptografi kunci publik, seperti itu. Nah, contoh kasus, misalkan ada pengirim pesan namanya Alice. Penerima pesannya namanya Bob. Alice mengenkripsi pesan dengan kunci publik Bob. Bob mendekripsi pesan dengan kunci privatnya. Nah, kunci privat Bob. Nah, gitu ya. Alice ini, Mbak Alice, ada yang namanya Alice enggak nih ya? Mbak Alice mengenkripsi pesannya dengan kunci publik miliknya Mas Bob. Mas Bob. Nah, Mas Bob mendekripsi pesan dengan kunci privatnya, itu punyanya Mas Bob sendiri. Jadi, kunci ini dua-duanya punya Mas Bob, tapi satu dipegang Mbak Alice, keduanya dipegang Mas Bob sendiri. Nah, jadi yang di Mbak Alice itu namanya kunci publik, dinamakan kunci publik, Mas Bob privat. Sebaliknya, Bob mengenkripsi pesan dengan kunci publiknya Alis. Nah, ini kalau kirim pesan begitu ya. Mas Bob ini mengirimkan pesannya ke Mbak Alice dengan kunci publiknya Mbak Alice. Nah, si Mbak Alice tadi mendekripsi pesannya dengan kunci privatnya sendiri. Jadi, ada dua kunci yang berbeda, tapi saling didistribusikan. Yang didistribusikan itu namanya kunci publik. Nah, sedangkan yang dipegang sendiri itu kunci privat. Dengan mekanisme seperti ini, tidak ada kebutuhan mengirimkan kunci rahasia, seperti halnya Pak Dimetri. Nah, jadi kesimpulannya kalau simetri itu, ciperteks itu rahasia, kuncinya juga harus rahasia. Tapi kalau di sini enggak, yang betul-betul rahasia itu ciperteksnya saja. Tapi kalau kuncinya sudah bisa publik. Nah, begitu ya. Nah, mungkin konsep sederhananya sudah paham apa? Belum. Sudah bisa didengarkan dengan baik apa belum? Silakan ditanyakan. Atau minta diulang, yang mana bagian mana? Silakan. Kalau ada yang minta diulang, silakan yang mana? Bagian mana? Oke, jelas ya. Nah, sekarang ini yang menarik supaya lebih mudahnya, seperti ini. Ini idenya mirip dengan pengirim surat menggunakan kotak yang dapat dikunci dengan gembok. Nah, ini kalau mohon maaf yang bahasa Madura ya. Tidak, saya tidak bermaksud untuk jorok ya. Idenya mirip dengan pengiriman surat menggunakan kotak. Nah, ini kotak surat ya. Nah, kotak surat ini adalah enkripsinya. Begitu ya, teman-teman. Sedangkan kuncinya itu menggunakan gembok. Nah, gembok itu ada, yang gemboknya ini disebut kunci publik ya. Nah, yang kunci kecilnya ini adalah kunci privat. Nah, paham ya? Jadi kalau ada, katakanlah surat gitu ya, surat. Dienkripsi menggunakan kotak surat ini. Nah, kuncinya, kunci yang dikasihkan itu adalah gemboknya saja. Ini kunci publik namanya. Sedangkan kunci privatnya, itu dipegang yang punya. Nah, dipegang aslinya yang punya. Nah, logikanya seperti ini, teman-teman. Atau filosofinya, atau analoginya seperti ini ya. Ini kriptografi yang lebih baik daripada sebelumnya ya. Misalkan Alice dan Bob akan berkirim surat dengan sistem kriptografi kunci publik, analogikanya adalah sebagai berikut. Saya ulangi lagi berarti di sini ya. Alice mengirimkan kotak surat dengan gembok dalam keadaan terbuka. Ini gemboknya terbuka ya. Kunci gembok dipegang oleh Alice. Nah, kuncinya ya, kuncinya. Gembok terbuka itu namanya kunci publik. Ya, ini namanya kunci publik. Nah, gembok ter... Kuncinya, kuncinya gembok tadi adalah namanya kunci privat. Sudah saya sebut. Bob memasukkan surat ke dalam kotak, lalu menekan gembok sehingga terkunci ya kan. Gemboknya ditekan sehingga bunyi klat. Nah, kalau sudah klat atau klik, itu sudah terkunci namanya. Nah, terkunci ini namanya kunci publik ya. Surat di dalam kotak sama dengan mengenkripsi surat. Nah, kotak digembok dengan kunci publik, Alice. Nah, kotaknya digembok dengan kunci publik, Alice. Nah, ini adalah teknik yang manggus yang sampai sekarang bertahan. Sangat bagus ya, sangat bagus. Alice menerima kotak surat yang telah terkunci dari Bob. Nah, Alice membuka kotak surat dengan kunci yang dimilikinya. Jadi, gemboknya tadi itu bisa dibuka dengan kunci privatnya Mbak Alice. Nah, gitu ya. Kunci privatnya Mbak Alice bisa digunakan untuk membuka gembok tadi. Paham ya? Hal yang sama dilakukan oleh Bob jika membalas pengiriman surat kepada Alice. Nah, ini ya. Ini yang gemboknya Mas Bob ya. Kok bentuknya lucu Pak, beli di mana ya? Saya enggak tahu ya. Silakan cari ya. Kalau ada gembok seperti ini, silakan di koleksi. Nah, dari sini kira-kira ada pemahaman, teman-teman? Atau pertanyaan? Silakan. Dari sini ada pertanyaan. Konsep dasar kunci publik. Ini masih konsep dasarnya ya, belum matematisnya. Oke. Silakan ditanyakan sebelum berlanjut. Oke. Kalau enggak ada yang tanya, oke. Alice memasukkan surat. Nah, ini yang sama dengan yang tadi ya. Bedanya ini punyanya Mas Bob. Nah, ini punyanya Mas Bob. Nah, itu ya. Sehingga seperti ini, teman-teman. Sehingga seperti ini. ini ya. Search. Kriptografi kunci publik ya. httpbudi.insan.co.id ya. Publik K Repository. Jadi, Mas Bob ini mempunyai teknologi Repository ya. Nah, ini 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 ke Mbak Alis. Pesan. Mengirim pesan. Ankepnya. Publik K-nya Mas Bob. Nah, ini mohon maaf ya. Yang dari Madura. Nah, planteksnya misalkan MyPone 555 strip 1234. Di-enkripsi menggunakan kunci publiknya Mas Bob. Penyadap tidak akan tahu dan sangat sulit untuk apa? Sangat sulit untuk menganalisis. Kenapa seperti itu? Nah, karena teknologi enkripsi-dekripsinya sudah berbeda dengan yang lain, dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini lebih kuat. Sampai sekarang digunakan oleh teknologi untuk enkripsi-dekripsi. Seperti ini ya. Nah, Mas Bob itu untuk mendekripsi pesan dari chipertex-nya dari Mbak Alis itu menggunakan kunci namanya kunci privatnya. Nah, misalkan kalau teman-teman bertanya, Pak, apakah sama kunci publik dengan kunci privatnya Mas Bob? Tidak sama. Nah, dasarnya seperti gembok tadi. Jadi, kunci publik itu seperti gembok. Bisa dikirim kemana-mana, tapi tidak tahu kunci privatnya. Yang tahu kunci privatnya adalah Mas Bob. Jadi, tidak sama dengan konsep teori simetris. Teori simetris. Tidak sama ya. Nah, kunci enkripsi dapat dikirim melalui saluran yang tidak perlu aman. Itu hebatnya ya. Saluran yang tidak perlu aman ini mungkin sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim cheaper text. Pasif adversary. Nah, seperti ini. Jadi, Mas Bob itu mempunyai tambahan namanya K-SOS. K-SOS. Sumber kunci. Sumber kunci Nah, ini pasif adversary ini yang penyadap tadi. Mas Bob ini punya sumber kunci. Sumber kuncinya itu dipublis. Dipublis, dikasihkan kepada Mbak Alis, katakanlah gitu ya. Nah, Mbak Alis meng-enkripsi dengan kuncinya dari Mas Bob tadi. Meng-enkripsi palen text-nya itu. Nah, setelah jadi, cheaper text-nya itu dikirim ke Mas Bob. Dan, didekripsi dengan kunci privatnya yang juga diambil dari sumber kunci Mas Bob. Nah, itu ya. Ini konsepnya. Jadi, aman ya. Jadi, penyadapnya ini nggak tahu ini apa, ini kunci apa, ini cheaper text-nya ini apa. itu lebih baik. Jadi, metode ini lebih baik daripada metode kriptografi simetri. Dua keuntungan kriptografi kunci publik. Yang pertama, tidak diperlukan pengiriman kunci rahasia. Yang kedua, jumlah kunci dapat ditekan. Jadi, jumlah kuncinya itu maksudnya kalau yang simetri itu kemarin berbuku-buku gitu ya, sampai tabel harus bikin, kalau bikin kunci itu mulai dari 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1. Nah, itu berapa digit yang keluar. Nah, kalau ini enggak. Itu ya. Nah, seperti itu. Kriptografi kunci publik didasarkan pada fakta yang pertama, komputasi untuk enkripsi-dekripsi pesan mudah dilakukan. Yang kedua, secara komputasi hampir tidak mungkin invisibil menurut kunci privat. D, bila diketahui kunci publik, E. Menurunkan kunci privat, menurunkan, saya mohon maaf, saya ulangi, secara komputasi hampir tidak memungkinkan, tidak mungkin menurunkan kunci privat. Bila diketahui kunci publiknya. Pembangkit sepasang kunci pada kriptografi kunci publik didasarkan pada persoalan integer klasik sebagai berikut. Yang pertama, jadi pembangkit kuncinya, sekarang kita membahas pembangkit kuncinya. Kok bisa seperti itu, Pak? Yang pertama, pembangkit kuncinya itu terdiri dari pemfaktoran. Pemfaktoran. Nah, itu ya. Supaya enggak bingung. Diberikan bilangan bulat N, faktorkan N menjadi faktor-faktor primanya. Nah, ini juga mengacu pada Avin Chipper. Ya, Avin Chipper. Avin Chipper dulu, bahwa Avin Chipper itu enkripsinya tetap menggunakan seperti pada Avin Chipper, tapi bedanya ada bilangan prima untuk pengalinya. Nah, tapi kalau di sini pemfaktoran. Contohnya, N sama dengan 10, nah 10 itu sama dengan 2 kali 5. Nah, kan seperti itu ya. Nah, N sama dengan 60, nah 60 itu bisa didapatkan dari berapa saja? Nah, bisa didapatkan dari 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, pemfaktoran ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Maka, jika kekuatan dari bilangan prima kemarin ya, semakin semakin besar bilangan prima yang kita buat, maka itu semakin kuat kuncinya. Kan kemarin begitu ya, di Kaiser Tipper, jangan sampai lupa ya. Semakin besar bilangan prima yang kita buat, itu semakin kuat kunci yang kita gunakan untuk kritografi. Nah, jadi pure matematis sudah ya, di sini ya. semakin nah ini ya, semakin besar N semakin sulit memfaktorkan butuh waktu lama. Jadi, ketika bilangan prima itu semakin besar, maka kriptanalisi itu butuh waktu yang sangat lama sekali untuk menganalisis cheaper text yang sedang dikirim. jadi gak nututi, misalnya cheaper text-nya sudah dikirim ke penerima, sudah dikripsi, sudah melakukan eksekusi, nah kriptanalisi itu masih menganalisis. Nah, itu ya. Nah, itu kehebatan kriptografi kunci publik. Yang pertama ini ya, jadi pembuatan kuncinya adalah pemfaktoran bilangan prima. Nah, algoritma yang menggunakan prinsip ini adalah RSA. Mana RSA? Nah, ini RSA ya. Ini RSA. RSA tadi tuh. Nah, ini ya, RSA Rivas, Semir, dan Edelman. Nah, ini orangnya. Ini, mohon maaf, terlalu besar. nah, ini ya, RSA. Ini tiga orang. Rivas, Samir, dan Edelman. Tiga orang ini ya. Oke, nah ya, algoritma yang menggunakan prinsip pemfaktoran ini adalah RSA. yang kedua, yang kedua logaritma diskret. Nah, kalau yang tadi itu pemfaktoran, yang kedua ini menggunakan logaritma diskret. Temukan X sedemikian sehingga A pangkat X equivalent dengan B modulus N. Nah, ini sama dengan modulus-modulusan yang dulu ya. Nah, tapi kita harus mencari B-nya ini ya. Contohnya, nah, karena dengan seperti ini akan orang itu sulit menghitung, sulit menghitung menganalisis ya. Contoh, jika tiga pangkat X ya, nah, ini di equivalency menjadi 15, di dalam kurung modulus 17, maka X-nya sama dengan 6. semakin besar A, B, dan C semakin sulit memfaktorkan butuh waktu lama. A, B, dan C ini semakin besar, nah, itu semakin sulit untuk memfaktorkan butuh waktu lama. algoritma ini menggunakan maksud dari ini, yang menggunakan ini adalah algoritma El Gamal sama DSA. DSA ini berarti tiga orang lagi ya. Catatan persoalan logaritma diskret adalah kebalikan dari persoalan perpangkatan modular. nah, sekarang yang ketiga, jadi kriptografi kunci publik ini dikembangkan dari tiga metode ini. Yang ketiga ini adalah yang ketiga yang ketiga ini adalah elliptic curve discrete logaritm problem. Diberikan P dan Ki adalah dua buah titik kurva elliptic. Carilah integer N sedemikian sehingga P sama dengan N Ki. Nah, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Luar biasa ya. Jadi matematis banget. Jadi, enkripsi dekripsinya itu matematis banget sudah. Nah, seperti ini ya. Analogi kriptografi kunci simetri dan kriptografi kunci publik dengan kotak surat dapat dikunci dengan gembok. Kriptografi kunci simetri, Alice dan Bob memiliki kunci yang sama. Kriptografi kunci publik, Bob mengirimkan Alice gembok dalam keadaan tidak terkunci. Gembok sama dengan kunci publik, Bob. Kunci gembok adalah kunci privat, Bob. kriptografi kunci simetri versus kriptografi kunci publik. Nah, kelebihan kunci simetri itu apa? Yang pertama, proses enkripsi dekripsi membutuhkan waktu yang singkat. Nah, yang kedua, ukuran kunci simetri relatif pendek. Nah, yang ketiga, otentikasi pengiriman pesan langsung diketahui dari chip text yang diterima. Karena kunci hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Nah, itu kelebihannya. Kelemahan kunci simetri. Kunci simetri harus dikirim melalui saluran yang aman. Kedua entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Yang kedua kunci harus sering diubah, mungkin pada setiap sesi komunikasi. Nah, sekarang kelebihan kunci publik. Yang pertama, hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh setiap entitas yang berkomunikasi. Tidak ada kebutuhan mengirim kunci privat sebagaimana pada sistem simetri. Yang kedua, pasangan kunci publik atau kunci privat tidak perlu diubah, bahkan dalam periode waktu yang panjang. dapat digunakan untuk mengamankan pengiriman kunci simetri. Yang keempat, berapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberi tanda tangan digital pada pesan. Jadi, kunci publik ini penerapannya salah satunya adalah tanda tangan digital, teman-teman. Nah, kelemahannya data umumnya lebih lambat daripada sistem simetri, karena enkripsi-dekripsi menggunakan bilangan yang besar, jadi sangat lambat. Tidak langsung tekan jadi, tapi dalam prosesnya dia akan berhitung karena besarnya perhitungan, jadi operasinya itu akan sangat ukuran chipteks lebih besar daripada plain text, bisa dua sampai empat kali ukuran plain text-nya. Ukuran kunci relatif lebih besar daripada ukuran kunci simetri. Nah, itu ya. Karena kunci publik diketahui secara luas dan dapat digunakan setiap orang, maka chipteks tidak memberikan informasi mengenai otentikasi pengirin. Tidak ada algoritma kunci publik yang terbukti aman. Nah, ternyata meskipun seperti ini, namanya logika manusia tetap masih bisa di analisis. Kebanyakan algoritma mendasarkan keamanan pada sulitnya memecahkan persoalan aritmetik, pemfaktoran, logaritmik, dan sebagainya yang menjadi dasar pembangkitan kunci. Nah, aplikasinya apa saja? Ini yang terakhir ya. Kalau enkripsi-dekripsi pesan, itu algoritmanya bisa menggunakan RSA, bisa menggunakan Rabin, bisa menggunakan Elgamal, atau ECC. Kalau tanda tangan digital, itu seperti tujuannya adalah otentikasi pesan, itu tanda tangan digital. Juga bisa menggunakan RSA, Elgamal, DSA, dan ECC. itu tadi ya. Nah, yang ketiga, pertukaran kunci, itu tujuannya mempertukarkan kunci simetri, itu menggunakan DV Hilman, gitu ya. Oke, ini pengantar kriptografi kunci publik, jadi teman-teman untuk algoritma RSA, Elgamal, dan sebagainya, ini juga bisa dibuka sendiri ya. tapi website-nya ini tadi juga lagi down, terus terang ini, website-nya saya buka dari tadi lagi down, makanya saya menggunakan versi yang lama, ya. Websitenya ITB lagi down lagi, nah, saya menggunakan versi yang lama, ini tadi. Oke, seperti itu, mungkin ada pertanyaan dari pengantar ini, silakan. silakan bertanya. Pak, maaf bertanya. Nanti itu kita ada, itu enggak semacam praktek, gimana cara jalanin apa namanya, enkripsinya di coding gitu. Iya, jadi gini, Mas, di sini memang rata-rata enggak ada contoh codingnya, ya. Tapi coba kita, saya dulu ada website-nya, ada website-nya, bisa sampai nanti dulu. Artinya diimplementasikan di laptop-nya masing-masing. gitu ya. Nah, jadi, coba ya, saya google dulu. Lupa saya websitenya. Wah, lemot Mas. Muter saja, bentar, saya tulis ya. kode program algoritma kriptografi, gitu ya. Silahkan. ini blog, bentar, ada yang apa ya, coba-coba, mungkin saya ingat ya, ilmu algoritma.com, kalau enggak salah ya. coba, semoga ada. enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada. Nah, ini yang sederhana, mas. Maksudnya, yang sederhana itu, CSR Chipper sama beginner chipper. teman-teman bisa ngambil di internet begini, boleh ya. Silahkan, silahkan coding nyontoh, boleh ya. Nyontoh, boleh. Nah, seperti ini ya. Nah, saya coba copy, saya copy, saya taruh di chat. Nah, silahkan disimpan sendiri. Nah, boleh. Nah, seperti itu, boleh. yang ilmu algoritma ternyata enggak ada. Ilmu apa dulu ya? Menurut saya kok ilmu algoritma itu. Ilmu algoritma. Ada enggak? Oh, enggak ada ya. Ya, gitu mas ya. Jadi, boleh silahkan download source code ini. Nah, sebaiknya seperti ini, karena ada ada apa? Ini loh, penjelasan-penjelasannya ya. Ada penjelasan-penjelasannya bahwa yang seperti ini kita bisa belajar. Nah, ini ada penjelasannya mas ya. silahkan. Nah, gitu. Jadi, di memang di Pak Rinaldi Munir ini tidak pernah memberikan kodenya ya. Artinya, kalau membuat, menggunakan RSA, katakanlah ini codingnya seperti ini enggak ada. Nah, tapi teman-teman bisa praktek dengan cara seperti yang saya contohkan tadi. Nah, seperti ini ya. Oke, apalagi, Insya Allah banyak kok, sangat banyak. Saya lupa situsnya ada itu. Silahkan dicari tentang kriptografi. Misalkan kode program atau source code tentang algoritma RSA, gitu ya. Coba seperti itu. Nah, di dalam implementasinya, itu yang sering kita pakai itu adalah MD5, ya, di enkripsi, dekripsi, di mana? Di username dan password, kalau kita membuat website, itu biasanya tinggal ketik MD5, itu ya, di PHP-nya. Ketik MD5 dalam kurung dollar password. Nah, itu-itu sudah enkripsi. Nah, itu namanya fungsi, tinggal manggil saja, tinggal pakai saja. Nah, yang kita pelajari ini adalah algoritmanya di dalam matematisnya, di dalam teorinya, gitu. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ada yang mau tanya lagi? ada yang mau tanya lagi? Nah, paling besok sudah bisa lagi ya, ini situsnya ya. Jadi, ada algoritma kunci publik itu ada RSA, ada El Gamal, dan sebagainya. Ada Divi Hilman, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, itu fungsinya kadang untuk otentikasi, kadang untuk enkripsi-dekripsi, kadang untuk tanda tangan digital. gitu ya. Nah, coba saya tawarkan dulu sampai di sini atau lanjut materi yang lain. Masih banyak sebetulnya ya. Bahkan satu semester makanya yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu itu pada landasan teorinya dulu, gitu. Nah, karena kepada misalkan katakanlah di sini ada RSA, gitu ya, RSA. Nah, seperti ini. Ini kalau landasan teorinya sudah benar, insya Allah bahkan belajar sendiri itu sudah bisa. Nah, masih banyak sekali termasuk kita belum belajar SHA atau Hash Function. Belum belajar MAC, belum belajar Steganography masih banyak sekali ya. Karena setiap perangkat jaringan komunikasi itu bisa diprogram enkripsi, dekripsi. Jadi, keamanan informasi itu sebetulnya berlapis ya. Jangan salah paham, hanya enkripsi, dekripsi terus aman enggak, tapi berlapis. Ada yang misalkan secure socket layer, contohnya kayak HTTPS, nah, dan sebagainya. Ada yang di jaringan, perangkat jaringannya sendiri, dalam arti kayak menggunakan Wi-Fi. Wi-Fi itu, teman-teman, kalau setting Wi-Fi itu biasanya pakai apa? Atau teatering itu ada keamanan itu berupa apa? Nah, mungkin kita dialog gitu ya, kita dialog silahkan. Ada yang tahu? Yang di teatering ataupun Wi-Fi itu biasanya menggunakan metode apa? Nah, ini untuk WPA2BSK enggak sih Pak? Nah, itu ya. Ada WEP, ada WPA, macem-macem ya. Nah, itu salah satu metode keamanan, tapi itu di jaringannya, itu ya, bukan di pesannya. Jadi, jaringan itu juga diamankan menggunakan metode itu supaya tidak mudah dibobol. Tapi toh, ternyata banyak sekali software-software, terutama menggunakan Linux itu ya, yang dengan mudah itu dibobol semua itu jaringan-jaringan. Nah, itu jadi maksudnya apakah sia-sia Pak? Enggak. Jadi, maksudnya dari semua ini adalah upaya, upaya manusia dalam keamanan teknologi informasi. Ya, gitu ya. Nah, yang namanya upaya, dengan segala macam logika, algoritma, itu juga hanya buatan manusia. Akhirnya apa? Karena buatan manusia itu terbatas, akhirnya masih bisa di-crack, di-hacker, dan sebagainya. Gitu ya. Tapi, nah, nilai yang terkandung adalah sudah diupayakan saja masih kebobolok, apalagi tidak diupayakan. Kan begitu ya. Nah, maka kita upayakan belajar kriptografi ini kalau kita punya aplikasi, membuat aplikasi, kita harus menerapkan apa, keamanan informasi. Yang paling menonjol di sini adalah enkripsi, dekripsi. Yang paling kita pelajari adalah di situ. Tapi, sebetulnya tadi itu di jaringan ada metode-metode yang lain, WEP, dan sebagainya. Oke, seperti itu ya. Ada yang lain mungkin? Silakan. Ada pengalaman-pengalaman yang lain? Silakan. Nah, kita mau lanjut. Ini contoh dari RSA atau sampai di sini saja. Silakan. Karena terus terang ya, kalau teman-teman juga yang aktif itu satu-dua itu kan menandakan bahwa apa namanya yang lain sibuk ini gitu. Yang lain sibuk ini. Diminta untuk bertanya juga enggak ada ya tanya. Hanya dua orang. Mungkin ini coba apa namanya dilanjut, yang sesi ini di recordnya di, apa namanya, diberhentiin terus record lagi gitu. Mungkin jadinya beda gitu. Jadi videonya enggak terlalu panjang. Oke, baik. Ini saya matikan dulu kalau gitu ya. Recordnya saya matikan. Stop recording. cm2. ...